Sini Shifa dan juga Dhafri makin bersemangat, mereka semakin yakin bahwa Ica putri mereka tertukar dan putri mereka masih hidup Dan disini terlihat ya bagaimana Dhafri selalu berusaha menenangkan Shifa ya supaya Shifa selalu terlihat bahagia dan memang benar-benar bahagia Sementara disini pembantu rumah tangganya si Mama Nadia ini terkaget ya Disini juga terlihat Shifa lagi ngobrol dengan Tante Fero ya tentunya tentang si Ica putrinya yang memang dirasa masih hidup Dan ini tadi ya cerita tentang pembantu rumah tangga yang lagi jemur baju rupanya terkaget ternyata disitu ada Mama Nadia ya langsung kelabakan ya Sementara itu Alina disini juga nampaknya sedang banyak berfikir ya tentang putrinya dan juga tentang mamanya Dan nampaknya orang yang mengetahui tentang rahasia penukaran bagi Alina dan bayi Shifa itu terus saja meneror Mama Nadia Dan tentunya Mama Nadia makin panik dong ya Dan disini orang yang meneror Mama Nadia itu kembali menelpon Mama Nadia Ya tentunya dia akan membongkar apa yang telah dilakukan oleh Mama Nadia jika permintaannya tidak dipenuhi Ya mudah-mudahan aja rahasia ini segera terbongkar ya biar gak kucing-kucingan terus seperti ini Lagipula hidup Mama Nadia juga gak tenang kalau dia gak jujur tentang hal ini Sementara itu Shifa makin curiga karena ada orang yang mencurigakan yang sering memata-matai ke arah rumah mereka Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan kira-kira akankah Shifa dan Dhafri akan segera membongkar tentang rahasia semua ini Terima kasih setia selalu bersama sinetronku Terima kasih telah menonton